Intro Pengorbanan Syarini demi penuhi keinginan Aisyarani yang hamil Istri Reino Barak diminta ikhlas Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Demi penuhi keinginan Aisyarani yang sedang hamil Penyanyi Syarini sampai rela berkorban hingga diminta untuk ikhlas melaksanakan permintaan ipar dari Reino Barak itu Kedekatan Syarini dan Aisyarani sang adik memang begitu sulit untuk dipisahkan Bukan hanya hubungan sebagai kakak beradik Aisyarani juga dikenal memiliki peran petik dalam karir inces Pasalnya istri Jeffrey Giovanni ini sudah selama belasan tahun menjadi manajer Dan bertugas mengurus seluruh keperluan inces Bahkan sempat terdengar Aisyarani lah yang memiliki andil besar Hingga akhirnya Syarini dan Reino Barak bisa menikah Wajar meski kini sudah memiliki kehidupan masing-masing Inces masih saja sulit untuk dijauhkan dengan adiknya tersebut Terbukti walau sedang asik menikmati suasana liburan Bersama Reino Barak, Inces masih menyempatkan diri Untuk memenuhi keinginan Aisyarani Ya setelah meraihkan ulang tahun ke-40-nya Beberapa waktu lalu, inces langsung dibawa Reino Barak menuju Tokyo, Jepang Hal inilah lantas dimanfaatkan oleh sang adik Untuk menitipkan sejumlah barang pada Syarini Lewat unggahan di akun Instagram miliknya Inces mencurahkan pengorbanannya yang sudah berkeliling kota Tokyo Selama seharian demi memenuhi permintaan Aisyarani Mulanya dalam unggahan tersebut, inces memamerkan momen Kalau ia sedang berpose mengenakan pakaian serba merah muda di sela-sela aktivitasnya Menikmati dan mensyukuri suasana yang sangat panas di Tokyo Tulis inces melihat penampilan modis sang kakak Aisyarani lantas meninggalkan komentarnya Wow, Mbak Pinki tulis Aisyarani Namun tak disangka kemunculan sang adik itu justru membuat inces mencurahkan perasaannya Today seharian muterin Tokyo hanya untuk pencarian titipan Anda Dalam adegan kepala kunang-kunang tersengak teriknya mentari di negeri terbiknya matahari Balas inces Mengetahui pengorbanan sang kakak demi memenuhi keinginannya Aisyarani pun lantas meminta inces untuk bersikap ikhlas Terima kasih perjuangan Anda untuk mendapatkan barang-barang saya Jadi saya berharap Mbak Sing ikhlas Sing Elin, Sing Rido Sehingga saya mendoakan Mbak juga Sing sehat Sing bahagia di sana lalu singkirkan rasa malas Untuk memburu barang-barang saya Timpal Rani Ia pun sempat menggoda sang kakak agar menjadi lebih langsing Usai berolahraga mencari barang pesanannya Oh iya Mbak, karena Mbak di sana jalan terus Saya juga mendoakan Semoga Mbak Sing-sing set ya Mbak Karena sama aja olahraga kan ya Mbak Tambah Aisyarani lagi Reino Barak tak suka gaya hijab baru Syahrini Seperti mau menyelam Syahrini baru-baru ini tampil beda dengan gaya hijab terbaru Dia tampak berbose manja menunjukkan Outfit of the Day atau OOTD Istri Reino Barak ini memandukan atasan putih dengan celana kulit yang getak Dia juga masih menggunakan kemeja oversize sebagai pelengkapnya Untuk alas kaki Dia memilih sepatu boots kulit warna hitam juga Karena kini dia berhijab pun dia memakai hijab hitam Untuk menengkapi penampilannya saat itu Tak lupa aksesoris kaca mata hitam Tals, jam tangan, dan perhiasan makin mempermanis OOTD-nya Namun dibalik penampilannya itu Karena memang dia mengenakan model hijab terbaru Malah mendapat kritikan dari sang suami Menurut Syahrini Reino Barak menilai gaya hijab seperti itu Tidak cocok dengan wajah dirinya Nyatanya Pak R.B tak inginkan Pak R.B pun berkata Sayang kayaknya kurang cocok dia pakai hijab kayak gitu Seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka sayang Ungkap Syahrini pada postingannya Syahrini menyebut kalau gaya hijab itu disarankan Oleh adik dan juga sahabatnya Namun karena sang suami tak suka Dia akan kembali lagi memakai kerudung seperti biasanya At Rinaldichiu, at S.Y.H.55 Pasti anda berdua inginkanku memakai hijab seperti itu Namun semua itu hanyalah tinggal lamunan Katanya Jadi diri ini pun kembali ke kerudung segi 4 Sebagai mana biasanya Tambah Syahrini Gaya hijab baru Syahrini itu juga hanya dipakai Untuk keperluan foto OOTD saja Dan tidak akan dilakukannya lagi Oleh karena itu adegan berkerudung itu Hanyalah untuk keperluan berpose dan berfoto saja Sepertinya Selebihnya hempas Iya kan? Pungkasnya Menurutmu gimana sebenarnya penampilan Syahrini dengan gaya hijab seperti itu? Cocok gak ya? Protes Lino Barak terhadap gaya hijab Syahrini Isi suhatan hijas pada Aisyarani terungkap Mendapat dukungan dari Lino Barak Setelah memutuskan untuk berhijab Syahrini justru diprotes sang suami lantaran gaya hijabnya Perubahan Syahrini yang kini memutuskan untuk menutup perlambat Seluruh auratnya memang sempat menunjukkan publik Setelah bertahun-tahun dikenal dengan image glamour Dan gayanya yang nyatir Kini Inces justru memilih untuk tampil muslimah Padahal saat menung menikah dengan Reino Inces kerap menjadi serutan lantaran gaya rambutnya Yang selalu fenomenal Keputusan Syahrini untuk berhijab itu pun berdapat dukungan genuh dari Reino Selaku suaminya Namun tiba-tiba Dilansir melalui undahan di akun Instagram linknya Inces mengaku dapat protes dari Reino Berang-berang lantaran gaya hijabnya Mulanya dalam beberapa foto yang dibagikan Inces telah mengamarkan gaya pebarunya Yang menggunakan hijab berjenis pasmina Penampilan terbaru Inces itu pun dimuji oleh Aisyah Rani Sang adik dan Renaldi sahabatnya Cantik, keren, iadda Tulis Renaldi Ya kan topo pasti lain tanpa Rani Sayangnya Syahrini justru mengaku perubahan gaya hijabnya itu mendapat fokus dari Reino Pasti anda berdua inginkan aku memakai hijab seperti itu Namun semuanya itu adalah tinggal langunan Nyatanya Pak RB tak inginkan jawab Inces Syahrini beralasan sang suami merasa kurang jajab dengan penampilan hijab Inces Saat menggunakan jenis pasmina Bahkan Inces menyebut dirinya sempat diajak oleh Reino Barang seperti orang penyelam Sayang kayaknya kurang jajab dia pakai hijab kayak begitu Seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka saya tanpa Inces Alhasil Syahrini pun kembali memutuskan menggunakan hijab dengan model segi empat seperti yang ia kenakan Selamat menikmati Terima kasih.